Wesi Selatan, Bapak Doktor Bahtiar Baharudin MSE dan Pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Haja Sofa Parwa Bahtiar SE beserta Rombogan. Terimalah salam harumat kami melalui pengalungan bunga dan tari pak dukpa. Sesaat lagi akan dimulai peringatan hari ulang tahun Kota Parepare yang ke-64 dapat kita lihat di gambar penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Dr. Bahtiar Baharudin dan penjabat wali Kota Parepare sudah tiba dan nampak juga kepada Nas Perhubungan Iskandar Nusuh mereka berdua disambut dengan tari pak dukpa yang memang menjadi ciri khas dari kegiatan-kegiatan seremonial yang dilaksanakan di Parepare bukan hanya dari pemerintahan, komunitas dan juga tentunya biasa dipergelarkan pada acara-acara hajatan masyarakat seperti pengantin, akikah dan lain sebagainya. Terima kasih. Kemudian kepada Agus Gusti, Abdul Abu, Andi Fatahuddin, Mugafir Yunus, kemudian untuk Pak Sabir Umar, Awal Ahwan, Rusman Parit, Alardi, Bakulambaria dan semua yang sudah bergabung menyimak live event kita untuk di pagi hari ini. Terima kasih. 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 Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan sudah memasuki ruangan dan bersiap-siap untuk mengambil posisi tempat duduk di auditorium IAIN Kota Parepare maksud saya didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Selatan dan tentunya Penjabat Wali Kota Dr. Akbar Ali APMSI Sementara kita lihat juga pewartas mengambil gambar mendokumentasikan prosesi ini Dan Anda juga yang menyimak melalui media sosial Facebook Mas Radio Parepare Anda pun bisa ikut berkomentar untuk memberikan tanggapan, harapan dan mungkin juga saran kepada Kota Parepare yang hari kemarin sebenarnya 17 Februari dan diperingati pada hari ini pada Ahad 18 Februari 2024 Kami silakan kepada rekan-rekan tim media dan fotografer untuk mengambil gambar dalam waktu satu menit Terima kasih selamat menikmati Ketua DPRD Senyur Haji Karudin Kadir dan juga Kepala Dinas PT. SML Ibu Haji Siti Rahmat dan banyak juga dipenuhi undangan di pagi hari ini Wakil Ketua DPRD Kota Parepare Tasmin Hamid kita lihat juga di gambar ini beserta dengan Wakil Ketua M. Rahmat Samsualam Anggota DPRD Haji Sudirman Tansi Wali Kota Parepare pada masanya Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pangeran Rahim juga sudah nampak di layar kembali ke tempat kami Rektor IAIN Parepare Profesor Dr. Hanani juga nampak berada di posisi depan pada kegiatan ini sebagai Tuan Rumah dan Pemerintah Kota Parepare melalui menentukan pilihan untuk menjadikan IAIN auditorium IAIN Kota Parepare sebagai tempat pelaksanaan peringatan harja di Kota Parepare yang ke-64 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Salam, Om Swastiastu, Dapur Budaya dan salam kebajikan Yang terhormat Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Dr. Bahtiar Baharudin MSI beserta Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan Ibu Haja Sofah Barwa Bahtiar SE Yang kami hormati Penjabat Wali Kota Parepare Bapak Dr. Dr. Randas Akbar Ali AP MSI Yang kami hormati Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Bapak Dr. Adin Bandur MSI Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Parepare Unsur Pimpinan dan para anggota DPRD Kota Parepare beserta Ibu Yang kami hormati Para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Parepare beserta Ibu Yang kami hormati Dan Brigif Sebelas Bandik Sati dan Ibu Yang kami hormati Dan Denpom 14 Parepare Yang kami hormati Dan Yonbe Pelopor Satpribut Polda Sulsel bersama Ibu Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Parepare beserta Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare Yang kami hormati Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare Yang kami hormati Yang kami hormati Para Pejabat Struktural dan Fungsional lingkup pemerintah Kota Parepare Yang kami hormati Para Pimpinan Perguruan Tinggi Pimpinan Instansi Vertikal Pimpinan BUMN BUMD Sekota Parepare Yang kami hormati Para Tokoh Masyarakat Tokoh Agama Tokoh Pemuda Tokoh Organisasi Dan Seluruh Hadirin Yang Sama Kami hormati Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati Kami ucapkan selamat datang Dalam rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kota Parepare ke-64 tahun 2024 Dengan tema Menuju Kota Tujuan Investasi Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia Mari kita memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT Atas segala karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita semua Selawat serta salam Tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW Nabi Rahman Lil Alamin Dan Nabi yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelah Hadirin dimohon berdiri Menyajikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya Dan Nabi Muhammad SAW 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 selamat menikmati hadirin disilahkan duduk kembali selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Sudir Mance SAG SHMH dengan hormat disilahkan selamat menikmati 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disilahkan dengan hormat Terima kasih telah menonton! 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 Dembonto Karaintoni Panlangga Tahun 1547 Sampai dengan tahun 1566 Dari kerajaan Bacu Kiki ke kerajaan Soreang dan tertarik Dengan pemandangan yang indah Pada hamparan ini dan spontan Menyebut Bajikini Pare Artinya baik dibuat Pelabuhan di kawasan ini Sejak itulah melekat nama Pare-Pare kota pelabuhan Dan mulai rame dikunjungi Pada zaman Hindia Belanda Di kota Pare-Pare berkedudukan Seorang asisten residen Dan seorang kontrol sebagai pimpinan Pemerintahan Hindia Belanda Dengan status wilayah pemerintahan Yang dinamakan Afdeling Pare-Pare Yang meliputi Ondor Afdeling Baru, Ondor Afdeling Sidenren Rapang, Ondor Afdeling Endrekang, Ondor Afdeling Pindrang, dan Ondor Afdeling Pare-Pare Pada setiap wilayah Ondor Afdeling Berkedudukan kontrol atau Gesak Heber Disamping adanya Aparat pemerintah Hindia Belanda Maka struktur pemerintahan Hindia Belanda ini Dibantu pula oleh Aparat pemerintahan Raja-Raja Bugis Yaitu Arung Baru di Baru Adda Tuang Sidenren di Sidenren Rapang Arung Endrekang di Endrekang Adda Tuang Sawito di Pindrang Senang di Pare-Pare berkedudukan Arung Mandusetasi Pada zaman Jepang tahun 1942 Sampai dengan tahun 1945 Struktur pemerintahan tidak mengalami perubahan Kecuali penyebutan istilah jabatan Berdasarkan Undang-Undang No. 29 tahun 1959 Tentang pembentukan dan pembagian daerah-daerah tingkat 2 di Sulawesi Dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Keempat under afdeling Menjadi kabupaten daerah tingkat 2 Masing-masing kabupaten daerah tingkat 2 baru Sidenren Rapang Endrekang dan Pindrang Sedang Pare-Pare sendiri Berstatus kota peraja Diganti menjadi kota madia Dan setelah otonomi daerah Diganti menjadi kota pare-pare Didasarkan pada tanggal pelantikan Dan pengambilan sumpah wali kota pertama Haji Andi Mannaungi Pada tanggal 17 Februari 1960 Maka dengan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 3 Tahun 1970 Ditetapkan hari jadi kota pare-pare Pada tanggal 17 Februari 1960 Adapun pejabat wali kota dan wakil wali kota Sejak terbentuknya kota peraja hingga kota pare-pare Sampai sekarang ini adalah sebagai berikut Satu Haji Andi Mannaungi Wali kota peraja kepala daerah Tahun 1960 Sampai 1965 Dua Andi Manpangara Wali kota peraja kepala daerah Tahun 1965 Hingga 1968 Tiga Haji Andi Manpulau Pejabat sementara wali kota peraja kepala daerah Tahun 1968 Hingga 1969 Empat Deterandes Andi Manarangan Wali kota madia kepala daerah Tahun 1969 Sampai 1972 Abdullah Ajaib Wali kota madia kepala daerah Tahun 1972 Hingga 1973 Enam deterandes Haji Parawansa Wali kota madia kepala daerah Tahun 1973 Sampai 1977 Sampai 1977 Tujuh Deterandes HM Yusuf Majid Wali kota madia kepala daerah Tahun 1977 Sampai 1983 Delapan Profesor Dr. Ahmad Amiruddin Pejabat wali kota madia kepala daerah Tahun 1983 Sembilan Deterandes Haji Andi Samad Tahir Wali kota madia kepala daerah Tahun 1983 Hingga 1988 Hingga 1988 Sepuluh Haji Mirdin Kasim SHMSI Wali kota madia kepala daerah Tahun 1988 Hingga 1993 Sebelas Deterandes Haji Samsu Alam Dulu MSI Wali kota madia kepala daerah Tahun 1993 Hingga 1998 Dua belas Haji Basra Hafid SHMM Wali kota pare-pare Tahun 1998 Hingga 2003 Deterandes Haji Tajudingka MISI MM Wakil wali kota pare-pare Tahun 1998 Hingga 2003 Tiga belas Deterandes H Muhammad Saingkatu Wali kota pare-pare Tahun 2003 Hingga 2008 Deterandes Haji Tajudingka MISI MM Wakil wali kota pare-pare Tahun 2003 Hingga 2008 Empat belas Deterandes Haji Andi Sulham Asan MSI Penjabat wali kota pare-pare Tahun 2008 Lima belas Deterandes HM H Muhammad Saingkatu Wali kota pare-pare Tahun 2008 Hingga 2013 Haji Samsu Alam Wakil wali kota pare-pare Tahun 2008 Hingga 2013 Enam belas Haji Samsu Alam Wali kota pare-pare Tahun 2013 Tujuh belas Doktor HM Topan PWS HMH Wali kota pare-pare Tahun 2013 Hingga 2018 Insinyur Haji Andi Paisal Andi Sapada SEMM Wakil wali kota pare-pare Tahun 2013 Hingga 2018 Delapan belas Delapan belas H. Dupi Nasir SH Penjabat wali kota pare-pare Tahun 2018 Delapan belas Sembilan belas Doktor HM Topan PWS HMH Wali kota pare-pare Tahun 2018 Hingga 2023 H. Pangeran Rahim H. Pangeran Rahim Wakil wali kota pare-pare Tahun 2018 Hingga 2023 Dua puluh Doktor Detrandes Akbar Ali AP MSI Penjabat wali kota pare-pare Tahun 2023 Sampai sekarang Sampai sekarang Sedangkan pejabat ketua DPRD Kota pare-pare Dari tahun 1960 Sampai sekarang Adalah sebagai berikut Satu Muhammad Amin Lengke Tahun 1960 Hingga 1969 Dua Abdul Rasid Raub BA Tahun 1969 Sampai 1971 Tiga Andi Muhammad Akrab Tahun 1971 Hingga 1982 Empat H. H. Samsuddin Ahmad Tahun 1982 Hingga 1987 Lima H. Abdul Halid Halim BA Tahun 1987 Hingga 1982 Enam Detrandes JM Surono Tahun 1992 Hingga 1997 Tujuh H. Abdul Halid Latif Tahun 1997 Hingga 1999 Delapan H. Muhammad Amin Dola BA Tahun 1999 Hingga 2004 Sembilan H. Muhadir Haddadah Esha Tahun 2004 Hingga 2009 Sepuluh H. Muhadir Haddadah Esha Tahun 2009 Hingga 2014 Sebelas Insinyur H. Khaharuddin Qadir MSI Tahun 2014 Hingga 2019 Dua belas H. Andi Nur Hatinatipu Esos Tahun 2019 Hingga 2024 Hingga 2024 Insinyur H. Khaharuddin Qadir MSI Sisa Masa Jabatan Tahun 2019 Sampai 2024 Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian kita sudah menyimak secara singkat Kota Parepare dan para kepala daerah yang memimpin Kota Parepare Dari awal terbentuknya hingga saat ini Dari awal terbentuknya hingga saat ini dan juga Ketua Parlemen atau Ketua DPRD Kota Parepare yang sudah memimpin Parlemen selama 64 tahun Insan-San Anda masih menyimak saran kami dan diingatkan lagi Anda bisa mengirimkan komentar melalui akun Facebook kita di Mesradio Parepare Dan saya juga menyapa untuk Eric BBBD Kota Parepare terima kasih sudah menonton Kemudian Saripasal Masihab, Parman Parit, Setiawan Sandi dan juga untuk Ibu Pitidani Kami mohon untuk mengambil tempat bagi penerima penghargaan Kepada PT Pertomida dan juga bagi juruparkir tauladan dan petugas kebersihan Dan kami undang dengan hormat kepada perwakilan PT Kimah untuk mengambil tempat Selanjutnya pemberian apresiasi pemerintah Kota Parepare atas dedikasi beberapa komunitas dan juga personal terhadap pelayanan-pelayanan publik dan juga Kota Parepare kita simak bersama Baik kami juga turut mengundang bagi penerima penghargaan Baik kami untuk mengambil tempat bagi penerima penghargaan Mohon berkenan kami mengundang dengan hormat penjabat wali kota Parepare untuk berkenan Pengambil tempat di tengah untuk menyerahkan penghargaan dan bertanda tangan di Bemorandum of Understanding Pemerintah Kota Parepare juga memberikan penghargaan ke beberapa juruparkir Dan juga merupakan penanda tangan bersama dengan PT Kimah yang insya Allah akan berkesama dengan Kota Parepare untuk pembangunan lokasi industri di Kota Parepare Dalam persiapan pembangunan dan pengelolaan kewajiban industri dan pergudangan Parepare dan sekitarnya Sekedar diketahui di bawah kepimpinan Bapak Dr. Akbar Ali memang beberapa waktu yang lalu Mengundang para investor untuk pengembangan di Kota Parepare Termasuk rencana pembangunan bioskop di Kota Parepare Kemudian adanya pusat industri dan juga pengelolaan bangunan-bangunan yang tidak terbengkalai Karena tidak dimanfaatkan akan coba dipresentasikan untuk diinvestasikan kepada pihak ketiga Selanjutnya penyerahan piagam penghargaan bagi juruparkir Tauladat Bapak penjabat wali kota Dr. Akbar Ali menyerahkan penghargaan apresiasi pemerintah kepada para juruparkir Tauladat Bukan sekedar piagam tapi juga menyerahkan uang tunai Dan penyelahan piagam penghargaan bagi petugas kebersihan Selain juruparkir Tauladat Dan juga penjabat wali kota Parepare Akbar Ali menyerahkan kepada petugas kebersihan Teladan Yang pasti ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah kota Parepare atas dedikasinya Membersihkan parepare dan membuat Parepare sebagai kota aman, kota nyaman untuk berinvestasi Kita lihat bersama, simak bersama di media sosial Penjabat wali kota Parepare berfoto bersama dengan para penerima penghargaan dan PT Kima juga kembali ke tempat Kita menantikan acara-acara berikutnya Dan live event ini disiarkan atas kerjasama Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Parepare dan Radio Mesra Kota Parepare Selanjutnya kita akan menyimak Assalamualaikum Sambutan penjabat wali kota Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang kami hormati Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Beserta dengan Ibu PJ Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Doktor Bahtiar Bahadudin MSI Dan Haja Sofa Marwah Bahtiar SE Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Parepare Dengan unsur pimpinan Dan para anggota DPRD Kota Parepare Beserta Ibu Para anggota Porkom Pimda Kota Parepare Beserta Ibu Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Bapak Doktor Adin Bondar MSI Dan Brigip Sebelas Badik Sakti Beserta Ibu Dan Denpom 14 Dua Parepare Dan Yon B Pelopor Staf Primo Polda Sulsel Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare Pada masanya Sekda Kota Parepare PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare Para Penjabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare Para Pimpinan Perguruan Tinggi Pimpinan Instansi Vertikal Pimpinan BUMN BUMD Sekota Parepare Para Pejabat Struktural dan Fungsional Lingkup Pemerintahan Kota Parepare Para Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tokoh Pemuda Tokoh Organisasi Dan Ibu saya sendiri Ibu Haja Nursida Ali Berserta Undangan Lainnya Alhamdulillah Alhamdulillah Uji dan Syukur Kita Panjatkan Di mana Pada hari yang berbahagia dan penuh sukacita ini, izinkan saya mengajak seluruh hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur khadrat Allah SWT, Tuhan yang maksa atas segala nikmat dan limpahan rahmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama seluruh komponen bangsa. Mulai dari penjabat, pejabat pemerintahan, legislatif, TNI Polri, penegak hukum, politisi, pendidik dan segenap elemen masyarakat lainnya di tempat yang berbahagia ini dalam rangka peringatan hari jadi kota pareh-pareh yang ke-64. Selawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi Besyar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya termasuk kita semua hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, saya atas nama pemerintah dan masyarakat kota pareh-pareh menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, beserta rombongan yang telah hadir di kota pareh-pareh, para pejabat bupati wali kota, segenap tamu dan undangan khususnya pejabat wali kota pareh-pareh pada zamannya dan segenap tamu undangan lainnya. Pada hari ini, masyarakat pareh-pareh kembali memperingati hari jadinya dalam suasana penuh kebahagiaan. Oleh karena itu, perkenalkanlah saya, saya atas nama pemerintah kota pareh-pareh dan selaku pribadi menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada segenap lapisan masyarakat. Teriring harapan, semoga melalui hari ulang tahun ini akan semakin mendorong upaya kita bersama meningkatkan kemampuan membangun pareh-pareh demi peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di daerah ini. Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati, Dalam kesempatan ini, kami ingin melaporkan kepada Bapak Penjabat Gubernur bahwa pelaksanaan pemilu di kota pareh-pareh telah berjalan dengan baik, aman dan damai. Meskipun masyarakat kota pareh-pareh adalah masyarakat yang menyebuk, majemuk, namun tetap membuktikan kedewasaan dalam berdemokrasi. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat yang telah menjaga situasi aman dan kondusif selama pelaksanaan pemilu. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran TNI Polri yang telah menjaga situasi keamanan dalam pelaksanaan pemilu ini. Dalam kesempatan ini, kami ingin melaporkan progres pembangunan yang telah kami laksanakan. Dalam bidang kesehatan, rasio dokter spesialis telah terpenuhi dengan rasio 0,40 per seribu penduduk, di mana hal ini telah melebihi standar BAPENAS, yakni 0,28 per seribu penduduk. Langkah yang dilakukan dalam pemenuhan dokter spesialis adalah mendorong peningkatan sumber daya manusia melalui program pendidikan dokter spesialis dan program pendidikan dokter gigi spesialis, menjalin kerjasama dengan RSUP Dr. Wahidin Sudirhusodo tentang program Kementerian Kesehatan RI, layanan kanker, jantung strok, euronofologi, KIA, dan TB respirasi. Memenuhi alat kesehatan penunjang, medik dokter spesialis, secara mandiri melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah. Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati, dalam hal penanganan stunting, angka prevalensi stunting cenderung menurun di pare-pare. Tahun 2021, 18,49 persen turun menjadi 13,70 persen. Pada tahun 2022 dan pada bulan Desember 2023 sudah mencapai 7,29 persen. Dan hingga Desember 2023, sisa 566 anak yang menderita stunting. Dalam penanganan stunting ini, pemerintah daerah telah melakukan intervensi sensitif, seperti sanitasi, pendidikan anak usia dini, penyuluhan yang menyasar remaja dan ibu hamil, serta calon pengantin dan pasangan usia subur, pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gisi untuk calon pengantin. Pemerintah juga telah meluncurkan rumah gisi yang akan jadi posko penanganan dan penjagaan stunting. Rumah gisi akan menjadikan penanganan untuk membantu pemenuhan gisi anak-anak dan balita. Selain itu juga dilakukan pengukuhan 42 Bapak Ibu Asu stunting. Sedangkan kegiatan intervensi spesifik telah dilakukan pemberian makanan tambahan, pemberian tablet tambahan darah, tambahan asupan gisi, dan untuk ibu hamil kekurangan dan energi kronik, pemberian makanan pendamping asih untuk anak usia 6-23 bulan, serta pelayanan tata laksana gisi buruk anak belita. Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati, dalam hal pelayanan publik, pemerintah Kota Parepare telah menerima penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia, yakni penganugerahan predikat penilaian Kepatuan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2023. Parepare berada pada urutan 68 dengan nilai 84,46 pada zona hijau dengan kategori B atau opini kualitas tinggi. Mall Pelayanan Publik hadir di Kota Parepare dan resmi beroperasi tanggal 22 Agustus tahun 2022. Jumlah jenis layanan di Kota Parepare sebanyak 1.481 telah menyediakan layanan perizinan pada 14 instansi. Pemerintah Kota Parepare mendorong agar daerah ini menjadi daerah yang menarik bagi para pelaku usaha untuk menenamkan investasinya di daerah ini. Pemerintah Kota Parepare telah memberikan kemudahan perizinan sehingga akan memberikan peluang kepada investor untuk mengembangkan usaha di Kota Parepare. Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Parepare telah mengeluarkan perizinan sebanyak 10.471 perizinan yang terdiri dari perizinan berusaha berbasis resiko, nomor induk berusaha, persetujuan bangunan, perizinan, non-perizinan, via aplikasi, lah siap. Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati, hal lain yang perlu kami laporkan adalah penanganan kemiskinan ekstrim. Angka kemiskinan ekstrim di Kota Parepare relatif rendah dibandingkan Kabupaten Kota Sesulawesi Selatan. Berdasarkan data BPS tahun 2022, kemiskinan ekstrim Kota Parepare 0,33 persen, di mana sebelumnya yaitu pada tahun 2021 berada pada persentase 0,47 persen atau mengalami penurunan 0,14 persen. Persentase penduduk miskin di tahun 2023 menurun 0,07 persen dari tahun sebelumnya menjadi 5,34 persen atau sekitar 7,980 jiwa dengan jumlah penduduk miskin ekstrim sebanyak 173 jiwa. Dalam penanganan kemiskinan ekstrim, beberapa program yang telah dilakukan, program rehabilitasi sosial dan program perlindungan jaminan sosial, program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, program kawasan pemukiman dan program perumahan dan kawasan pemukiman kumu, program stabilitasi harga barang kebutuhan pokok, program pembinaan keluarga berencana dan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera. Bapak Gubernur dan hadirin yang kami hormati, persoalan lain yang kami leporkan yakni penanganan inflasi. Dari data BPS menunjukkan bahwa inflasi kota pare-pare di tahun 2022 sebesar 6,66 persen dan di Desember 2023 menurun menjadi 2,22 persen. Dalam upaya pengendalian inflasi ini, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah optimalitasi tim pengendalian inflasi daerah, TPID dan Satuan Satgas Ketahanan Pangan. TPID tidak hanya melakukan pendekatan yang bersifat jangka pendek, namun secara bertahap direncanakan mulai menyentuh pada solusi atau berbagai persoalan yang bersifat struktural seperti peningkatan produktivitas, kelancaran distribusi dan struktur pasar yang efisien. Monitoring harga harian melalui aplikasi sistem informasi penyedia harga pasar dan panel harga panen dari Badan Pangan Nasional. Pembagian 5,000 polibek bibit tanaman hotikultura kepada masyarakat. Kerjasama antar daerah dengan pemasok komoditi pangan. Bantuan cadangan beras pemerintah CBP. Bantuan sarana pendukung pertanian dan asuransi nelayan dan asuransi ternak. Pemerintah Kota Parepare dalam menengani inflasi telah meluncurkan inovasi, KOPI, yaitu kios pengendali inflasi. Kios pengendali inflasi ini diharapkan dapat menjadi tempat konsulidasi ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga dan komoditi yang menjadi pencacahan BPS khususnya komoditi pangan. Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati, dalam penanganan pengangguran dapat kami laporkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kota Parepare tahun 2022 sebesar 5,6% dan di tahun 2023 menjadi 5,86%. Pengangguran ini maka perlu di peningkatan peketerampilan dan kompetensi kerja. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi pengangguran ini yakni pemberian bantuan usaha ekonomi produktif, penyediaan layanan antar kerja, penyebaran luasan informasi pasar kerja berbasis digital, pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi, menciptakan hubungan industrial yang harmonis, festival-festival UMKM. Beberapa Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini kami mengharapkan dukungan Bapak Penjabat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendukung optimalisasi pelabuhan parepare. Sebagai kota pelabuhan, maka penataan pelabuhan optimal sangat diperlukan dalam upaya peningkatan kehidupan ekonomi di kota parepare. Dengan infrastruktur pelabuhan yang memedai dan akan menjadikan kota parepare semakin berkembang pesat dan parepare akan menjadi lokomotif Indonesia Timur. Dan insya Allah, mudah-mudahan tanggal 20, insya Allah kita akan melaksanakan pertemuan dengan seluruh pedagang se-ajata pareng, dengan pelindung, dengan seluruh pengusaha kargo yang ada di Indonesia untuk kita mediasi untuk kapal kargo barang bisa masuk di kota parepare. Dengan pelayanan pelabuhan yang lebih baik, maka pelabuhan parepare akan mengambil posisi yang strategis sehingga menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Pelabuhan parepare merupakan salah satu pelabuhan yang cukup sibuk lintas kapalnya karena menjadi salah satu kerbang kedatangan berbagai jenis kapal seperti kapal pelni, kapal-kapal barang, dan kapal-kapal rakyat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya atas nama pemerintah daerah dan masyarakat kota parepare menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat dan Bapak Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan dan jajarannya yang telah memberikan dukungan dalam usaha membenahi kota parepare baik infrastruktur maupun peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dimohon kesediaan dan perkenaan Bapak Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan untuk meresmikan secara simbolis pemampaatan gedung layanan yang ada di kota parepare Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa parepare sebagai daerah yang terus berbenah senantiasa berusaha melibatkan seluruh komponen dan stakeholder lainnya sebagai komitmen kita untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara bersama-sama. Demi kesejahteraan, saya juga menyampaikan penghargaan kepada segenap tokoh masyarakat parepare yang telah ikut dalam membangun kota parepare meletapkan tatanan sendi kehidupan masyarakat yang baik. Sekali lagi, selamat hari raya, hari jadi kota parepare yang ke-64. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang ma'asah senantiasa melimpatkan rahmat dan topiknya kepada kita semua. Demikian sambutan saya pada peringatan hut kota parepare ke-64 ini. Semoga parepare yang kita cintai bersama dapat lebih maju. Dan Alhamdulillah Pak Gubernur bahwa pasca pemilu ini di kota parepare lagunya 1, 2, 3, sayang semuanya. Sekian dan terima kasih. Wabilahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian sambutan dari penjabat wali kota parepare, Dr. Akbar Ali, AP MSI, dan yang pasti beberapa capaian-capaian sudah dilaporkan termasuk bagaimana mengatasi pengangguran tentunya dengan juga tentang stunting, isi buruk dan terkait dengan investasi dan rencana ke depan untuk menjadikan parepare sebagai pintu gerbang untuk peoptimalan pelabuhan sehingga parepare akan menjadi sekali lagi kota pintu gerbang dari luar untuk semakin berkembang. Sementara yang kita simak saat sekarang ini adalah peresmian beberapa proyek besar yang di kota parepare dan penyerahan bantuan beras serta penanganan bencana kota parepare oleh penjabat gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Bakhtiar Saripudin. Dan juga tetunya didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dan Ketua DPRD Kota Parepare. Terima kasih dan kami silakan kepada Penjabat Wali Kota Parepare Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan untuk kembali ke tempat dan dilanjutkan Sembutan Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Dr. Bakhtiar Barudin MSI Saya baru tahu kalau Wali Kota Parepare jago nyanyi Lagunya bagus sekali Satu, dua, tiga sayang semuanya Jadi itu bagus sekali Pak Wali Kota menarasikan sesuatu yang menyejukkan mendamaikan bahwa kurani pemilu selesai ini sekarang saatnya kita kembali membangun parepare lagi tepuk tangan buat Kepala Ibu semua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua salam sehat selalu salam bahagia yang saya hormati yang punya rumah dulu kita pakai ini adalah Pak Rektor Iyakien karena biasanya katanya tempatnya di DPRD karena Pak Rektor yang punya tempat yang banyak yang luas, yang bagus rumahnya dibakai ini ini gedungnya Iyakien Pak Rektor, sahabat saya juga beliau Bapak Profesor Tan Nani Mbak Agai saya juga mendukung Iyakien segera berubah jadi UIN Universitas karena sesuai dengan cita-cita Pak Wali DPRD dan masyarakat parepare untuk menjadikan daerah ini kota dagang kota investasi maka harus didukung kampus perguruan tinggi yang bagus kalau masih Iyakien belum bisa buka kedokteran belum bisa buka fakultas teknik harus kita wujudkan percepat kalau bisa tahun ini kalau bisa jadi UTSAR sehingga jurusan lain tahun depan bisa dibuka jadi kita doain dukung jadi kampus-kampus besar adalah syarat utama sebuah kota jadi Pak Rektor kita dukung cita-citanya sebagai Gubernur Seselatan dan Masa Seselatan kita dukung kemudian yang kita tuakan Ibu Nda dari Pak Wali Kota Ibu kita juga semua Ibu Haja Ibu Haja Mursida tapi puang bahagia sekali Pak Wali Kota jadi Wali Kota disaksikan oleh Bunda jadi Akbar ini spesialis tersebut kenapa ini ada seperjuangan waktu tugas di Wajo dulu dia beliau staf kecamatan sekcam malah disiwa disiwa tak ya sekcam disiwa kalau saya staf kecamatan tak kalala di Penegi kalau dia jabatannya tinggi kalau saya jabatannya kepala seksi pemerintahan disingkat kasihan ini selalu lebih hebat dari saya cuma suatu ketika dalam perjuangan sekolah di Yajarata saya bilang Adinda sabar suatu ketika saya lantik kau jadi Bupati ternyata betul saya lantik jadi Wali Kota dia beda sedikit beda sedikit jadi selalu kita cita-cita baik insya Allah Tuhan yang memberi jalan kita hanya bisa bercita-cita betul-cita baik karena ada ibunda ini saya sebut istri istri saya tercinta ketua tim penggerak PKK Provinsi Selatan Haja Sopamaruah anak betawi yang menaklukkan anak bugis di Yajarata selanjutnya seluruh pemimpin pare-pare pemimpin pemerintahan pada masanya wali kota wakil wali kota DPRD toko masyarakat toko agama toko swasta sodagar-sodagar dan seluruh pemimpin masyarakat pada masanya sekota pare-pare dan tentu yang hari ini menjabat sebagai penjabat wali kota sahabat saya Pak Doktor Dokter Rendas Akbar Ali APMSI bersama seluruh jajaran maafkan tidak saya sebutkan satu per satu Pak Sekda bersama Ibu dan sekaligus juga ketua PKK ya penjabat PKK dan sekaligus mungkin dan wanita ya di kota pare-pare makasih sahabat kita juga ini Pak Ketua DPRD luar biasa dan seluruh pimpinan dan anggota DPRD kota pare-pare tapi maafkan saya tidak sebutkan satu per satu di pare-pare yang maju hari ini pasti karena ada pemerintahan kota pare-pare yang hebat pemerintahan pakaian karena bedanya sistem nasional dan daerah disitu jadi wali kota bupati gubernur hanya bisa hebat sukses kalau didukung oleh DPRD karena dia dalam satu kamar pemerintahan daerah dia di kamarnya disitu di undang-undang pemda jadi selalu harus satu pemerintahan daerah itu ya wali kota bupati gubernur dan DPRD jadi kesuksesan kesuksesan tadi itu stuntingnya sampai hanya tinggal 79 luar biasa kemiskinannya turun pembangunannya maju luar biasa dan itu pasti juga karena dukungan dari DPRD kota pare-pare teku tangan baik masa lalu maupun hari ini dan yang insya Allah terpilih lagi 2024-2029 kemudian ini juga spesial hari ini ada hadir sahabat saya sebenarnya ini Pak Dr. Adim Bondar MSI Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Pustakaan Nasional RI terima kasih Pak Deputi atas nama pemerintah Provinsi Selatan dan Masa Sulsel saya lihat banyak sekali yang dibangun ini Perstakaan Nasional di wilayah di selatan ada beberapa tempat yang dibangun gedung-gedung perstakaan menggunakan APBN termasuk di Bone dan saya lihat tadi pagi di kota pare-pare ada gedung perstakaan yang hebat terima kasih kepada Perstakaan Nasional Republik Indonesia jadi luar biasa Pak Syarif Bando mantan Perlapestakaan sahabat kita itu yang orang yang rekam saya dulu pernah jadi Kapus Pen sekaligus kepala perpustakaan kementerian dalam negeri 3 tahun jadi saya tahu performa dan kinerja baik dari Pustakaan Nasional di seluruh Indonesia terima kasih Pak Deputi Pak Doktor dan hari ini hadir langsung di ICD kemudian kawan-kawan saya dari sahabat saya dari seluruh Porkom Pimda kota pare-pare bersama para ketua organisasi wanita Porkom Pimda dalam hal ini Pak Kapores kota pare-pare AKBP Arman Muis SH SIKMM kasih mengertak nih kalau mau baju polisi kita saya suruh melebih ya berserta ibu Lenny Arman makasih ternyata dia seru teman seperjuangan dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulsel berdiri nah waktu masih letnan dia ketemu tugas sama-sama di Kalimantan Timur itu dia sebenarnya Pak Doktor Ilyas ini Kalimantan seperti Kenan abad lama ketemu di Rantau hari ini ketemu lagi di sini kemudian Dandim 1405 pare-pare Bapak Letkol Impan Tri Istriar Astier Hatta ISIP Pak Dandim kasih temuk akili bersama ibu kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Kota pare-pare Bapak Edi Dikdaya buat kami juga berserta ibu kemudian Ketua Pengadilan Negeri Kota Pare-pare Andis Musyapir serta ibu kemudian Kemandan Brigif 2 Bapak Letkol Infantri Yoki Terima kasih Kemudian Danion B Palopor Satuan Brimob Polda Sulsel Terima kasih Pak Kompor Anri Serta ibu Kemudian para pejabat Pimpinan Tinggi Pertama Seluruhnya pejabat Camat Lurah Karyawan di lingkungan Kota Pare-pare Tepu tangan Buat Bapak Semua Dan Penitia Yang luar biasa Pimpinan Partai Politik Toko-toko Agama Dari Pimpinan BUMD Stansi Yang Beroperasi Di wilayah Pare-pare Yang Mewakili Para Bupati Wali Kota Seluruh Selatan Yang Hadir Toko Perempuan Kawan-kawan Media Pers Perbankan Di Kota Pare-pare Dan Teman-teman Saya Yang ikut Merayakan Yang mendampingi Saya Berdiri Nah Ini Semua Ini Saya serius Bawa Ada Kepala Dispenda Pak Risa Kemudian Dinas Pendidikan Provinsi Dari Eber Ekonomi Kadis Keritan Kelautan Kepala Dinas Pertanian Pak Imran Kepala Dinas Sosial Tadi Pak Malik Yang Orang Pare-pare Juga Kemudian Ada Kepala Dinas Kesehatan Pak Pela Kesbang Kadis Perindak Pak Akil Pemiris Pustakaan Kasat Pol PP Staf Alibupat Gubernur Kepala Dinas Pariwisata Keren Jajak Kepala Dinas Koperasi UKM Pelabiru Umum Pak Dr. Andi Asad Suleman Pelabiru Umum Dan Asisten 2 Serius Dudukin Terima kasih Semua Saya Tidak Mau bilang Sama kita Bahwa Kami Sangat Menghargai Kota Pare-pare Maka Kami Pull team Datang Kota Pare-pare Dan Ini Sekaligus Pesan Baru Kepada Masa Sosialatan Bahwa Kami Hendak Mengirim Pesan Bahwa Kami Pemerintah Provinsi Adalah Bagian Dari Pemerintahan Kabupaten Kota Sosialatan Begitu juga Sebaliknya Jadi Kita harus menjadi Satu tim Yang kuat Sama-sama Dibangun Jadi Kawan-kawan Provinsi Insya Allah Kami Pastikan Seluruh Dinas Di Provinsi Menjadi Sahabatnya Kawan-kawan Di Kabupaten Kota Termasuk Sahabatnya Kawan-kawan Kita Di Pemerintah Kabupaten Kota Di Pare-pare Ya Dia Dato Tunggu tangan Jadi Bukan Kompetitor Sahabat Ya Jadi Provinsi Ini Harus Mengayomi Dan Menjadi Bagian Kawan-kawan Apa Cita-citata Kawan-kawan Masih-masih Dinas Mungkin Ada Harus Diperjuangkan Dari Kota Pare-pare Mungkin Ada Lebih Kuat Kalau Kita Perjuangkan Sama-sama Di Provinsi Ini Semua Tim Di Provinsi Ini Insya Allah Menjadi Teman Sahabat Seperjuangan Dalam Membangun Daerah Ini Di Sosialatan Kawan-kawan Ini Hadir Semua Ke Tempat Ini Kawan-kawan Bapak Ibu Yang Semuliakan Tadi Pak Ketua DPRD Sudah Membacakan Tomatwaku Yang Masyarakat Pare-pare Saya Sekali Lagi Atas Nama Pemerintah Provinsi Sosialatan Atas Nama Masyarakat Atas Nama Pemerintah Karena Saya Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah Mengucapkan Sekali Lagi Selamat Hari Ulang Tahun Kota Pare-pare Yang ke-64 Salam Maki Tepada Selamat Semuanya Tadi Pak Ketua Sudah menyampaikan Sejarah panjang Daerah ini Yang berkembang Kita lihat hari ini Dulu awalnya Semak Belukar Lalu Suatu ketika Menjadi Pusat Perdagangan Lalu Berkembang Menjadi Kota Seperti hari ini Kebayang Saya Masa Lalu Tahun 1500an 1600an Ada Ribuan Kapal Bolak Balik Mampir Pare-pare Kota Lama Pare-pare Kemudian Makassar Sombobu Dan Potere Itu yang Kota-kota Lama Ini Bandar Tua Bandar Lama Bandar Kalau orang Melayu Bilang Bandar Ini Kota Tua Dan Lalu Lintas Perdagangan Dunia Bukan Hanya Lokal Indonesia Jadi Kalau hari ini Masyarakat Kota Pare-pare Dan Pemerintah Kota Pare-pare Dan Penjabat Wali Kota Najajaran Mencita-citakan Daerah ini Kembali Menjadi Pusat Perdagangan Pusat Investasi Pusat Transaksi Di wilayah ini Sebenarnya Adalah Sebuah Cita-cita Yang sama Baik Karena Mengembalikan Kejayaan Masa lalu Kota Pare-pare Iya Jadi Kita itu Sebenarnya Mau Mengembalikan Yang dulu Yang hilang Sebenarnya Iya Karena Trak Pelabuhan Ini Kalau Zaman Tahun 1600an Itu Sudah Ribuan Kapal Parkir Bola-balik Sini Hari ini Kok tidak Menjadi Puluhan Ribu Sama Yang terjadi Di Makassar Itu Pusat Perdagangan Dunia Tahun 1600an Malah Sekarang Sepi Sepi Padahal Jumlah Orangnya Lebih Banyak Jumlah Penduduk Lebih Banyak Ini Tantangan Kita Sebagai Pemimpin Di Soselatan Kalau Dipikir-pikir Lebih Hebat Tua-tua Tariolo Daripada Ini Harus Begitu Harus Rendah Hati Begitu Kalau Kita Mau Pikir-pikir Lebih Hebat Orang Tua-tua Kita Zaman Dulu Ketimbang Kita Hari Ini Kota Ini Sudah Menjadi Kota Dagang Tahun 1500an Tahun 1600an 1700an Dan Sudah Puluhan Ribu Kapal Lalu Lalang Di Sini Hari Inilah Yang Kita Mengupayakan Kembali Kita Hidupkan Kenapa Dulu Bisa Jadi Kota Dagang Pusat Dagang Seluruh Dunia Di Sini Kenapa Hari Ini Tidak Bisa Inilah Yang Sedang Diperjuangkan Oleh Penjabat Wali Kota Bersama Staff Bersama DPRD Saya Dukung Kui Sepenuhnya Sebagai Gubernur Suslata Saya Dukung Kui Karena Itu Memang Dulu Kita Punya Kelebihan Pare-pare Oleh Karenanya Ini Harus Diwujudkan Dengan Menggandeng Daerah Sekitar Benar Itu Tadi Pak Oleh Kota Karena Kota Pare-pare Kan Terbatas Wilayahnya Dia Harus Menggandeng Kota-kota Sekitar Apa Yang Kita Punya Sesebelah Ada Pare-pare Ada Pindrang Ada Baru Yang Terdekat Mereka Melakukan Apa Dikoneksikan Dengan Kita Nah Itulah Kerja Bersama Itu Harus Kita Lakukan Tidak Mungkin Sendiri Ada Cita-cita Membangun Pusat Pergudangan Kawasan Pasar Induk Atau Semacam Pusat Gudangan Sudah Tanda Tangan Tadi Dengan Kawasan Industri Makassar Betul Yang Diwakili Oleh Sahabat Saya Juga Terima Kasih Segera Mereka Diwujudkan Tapi Kalau Itu Bisa Segera Wujudkan Luar biasa Sekali Karena Tidak Mungkin Sebuah Pelabuhan Besar Kalau Tidak Didukun Oleh Pergudangan Karena Barang Yang Naik Itu Tidak Semua Langsung Bisa Didorong Didistribusi Pasti Ada Disimpan Di Gudang Dulu Sebentar Baru Mungkin Didistribusikan Begitu Juga Sebaliknya Barang Datang Dari Luar Tidak Serta Merta Semua Bisa Naik Kapal Pasti Ada Tempat Transitnya Itulah 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 Gudang Logistik Lalu Lintasnya Kalau Tidak Ada Itu Pasti Akan Jadi Persoalan Dan Gudangnya Pasti Ada Dua Jenis Gudang Yang Untuk Basah Barang Barang Yang Cepat Apa Itu Rusak Misalnya Sayur-sayuran Buah-buahan Makanan Itu Pasti Tempatnya Yang Punya Call Storage Yang Bagus Ini Satu Lagi Gudang Kering Dan Itulah Hebatnya Bandar-bandar Besar Seperti Tanjung Priuk Tanjung Perak Karena Didukung oleh Gudang-gudang Logistik Termasuk Makassar Itu besar Sekali Makassar Newport Kita Itu Di Gudang-gudang Itu Besar Bahkan Kontenernya Sudah ada Kontenernya Yang Dingin Kontenernya Lengkapi Call Storage Dicas Di Kontenernya Bisa Luar Biasa Oleh Karenanya Upaya-upaya Kesana Harus Dibuat Karena Ini Benar-benar Sebagai Kota Pusat Perdagangan Di wilayah ini Saya kira Pencapaian Yang telah Dicapai Oleh Pak Wali Kota Saya Senang Dengan Pak Wali Kota Dan Jajaran Itulah Pemimpin Yang Benar Saya Bilang Sama Kawan-kawan Saya Provinsi Kita Harus Mengembalikan Nurani Pemerintahan Harus Mengembalikan Jiwanya Pemerintahan Harus Kita Mengembalikan Hatinya Pemerintahan Jangan Jauh Dari Masyarakat Tadi Pak Pak Wali Kota Secara Spontan Melakukan Kehormatan Kepada Tukang Parkir Itu Itu yang Benar Mau Salaman Sama Petani Nelayan Sama Orang-orang Kampung Mau Dekat Duduk Sama Mereka Denema Cidi Tidak Takut Kotor Itu Pemimpin Yang Benar Ini Yang Harus Kita Kembalikan Pak Saudara Kita Ini Jadi Pejabat Kan Hanya Dapat Mandat Dari Masyarakat Waktu Waktu Bisa Mandat Itu Dihentikan Oleh Rakyat Maka Ketika Diberi Kesempatan Menjabat Jangan Lupakan Masyarakat Itu Kenapa Pemimpin Masa Lalu Berwibawa Sudah Meninggal Masih Disebut Namanya Dekat Sama Rakyat Maka Selon Rakyat Pemerintahan Itu Adalah Mengelola Hubungan Yang Memerintah Dan Yang Diperintah Bagaimana Ini Yang Diperintah Ini Memang Merasa Kada Pemimpin Pak Wali Terus Lakukan Begitu Anda Bisa Jadi Contoh Para Bupati Wali Kota Selatan Dan Contoh Buat Bagi Saya Juga Bagus Itu Dekat Sama Masyarakat Ini Yang Kita Butuhkan Dan Tidak Semua Diurus Dengan Uang Masyarakat Itu Diperdengarkan Kata Kata Baik Saja Sudah Bagus Kalau Tidak Bisa Dikasih Uang Tidak Dikasih Bantuan Dan Tidak Semua Juga Minta Uang Diperdengarkan Kata Kata Yang Bagus Disalami Didatangi Itu Saya Kira Bagus Sekali Sekali Lagi Tepuk tangan Pak Wali Teruskan Teruskan Yang Yang Benar Jadi Pemimpin Saya Kira Pencapaian Saya Terbantu Sekali Dengan Kota Pare-Pare Karena Ada Lima Daerah Yang Menjadi Sampel Implasi Di Sulsel Sehingga Saya Bisa Mencapai Waktu Saya Datang Dari Gubernur 3,53 Satu Bulan Kita Bisa Turunkan Menjadi 2,3 Implasi Hari Ini Kita Implasi Sesulsel Itu Dibawa Nasional 2,38 Iya Nasionalnya 2,58 Kenapa Itu Bisa Karena Lima Daerah Pare-Pare Makassar Kota Palopo Bone Bulukumba Juga Dibawa Tiga Kalau Ini Pare-Pare Naik Implasinya Sulsel Langsung Naik Implasinya Terima Kasih Kepada Masyarakat Dan Pemerintah Kota Pare-Pare Tim Implasi Dan Kawan-kawan Perkompimda Tidak Mudah Mengolimplasi Itu Kenapa Ada 21 Bahan Pokok Kalau dulu Namanya Sem Bako Sembilan Bahan Pokok Sekarang Bukan Sem Lagi 20 Sedih Bahan Pokok Yang Mempengarimplasi Ada Cabai Ada Beras Ada Gula Ada Terigu Dan Seluruh Kabupaten Di Indonesia Kota Di Indonesia Dan Provinsi Tidak Ada Satupun Provinsi Maupun Kabupaten Yang Punya Semua Barang-barang Itu 21 Kaligus Kita Punya Cabai Tidak Punya Bawang Kita Punya Bawang Tidak Punya Beras Punya Beras Tidak Punya Lagi Gula Punya Gula Tidak Punya Lain Untuk Mengelola Memastikan Itu Ada Di Masyarakat Dan Harganya Terkendali Itu Dibutuhkan Leadership Kemimpinan Yang kuat Dan Kerjasama Kenapa Karena Otoritas Otoritas Itu Tidak Sepenuhnya Dikendalikan Oleh Bupati Wali Kota Dan Gubernur Ada Kewenangannya Bulog Ada Kewenangannya Tentara Polisi Jaksa Ada Kewenangannya Lembaga-lembaga Lain Termasuk Saudara-saudara Kita Yang Pedagang Saudagar Semua Dan Termasuk Masyarakat Saya Kira Luar Biasa Pencapainya Kalau Implasinya Terkendali Sudah Pasti Kerjasamanya Bagus Di Daerah Itu Mencerminan Sebuah Kerjasama Yang Hebat Di Daerah Ini Tepuk Tangan Jadi Tidak Usah Tanya Yang Lain Kalau Begitu Implasinya Tinggi Di Daerah Sebu Daerah Walaupun Seribu Kali Cerita Tentang Kebaikan Saya Tidak Percaya Kita Mengerti Tentang Ekonomi Ekosistem Ekonomi Itu Yang Seperti Ini Hanya Bisa Dikerjakan Kalau Ada Kerjasama Karena Tidak Ada Satu Otoritas Tunggal Yang Bisa Mengendalikan Implasi Harus Kerja Bareng Rajin Diturun Pemimpinnya Kalau Tidak Pasti Tapi Para Setengah Mati Dia Urus Implasinya Dan Pak Mendagri Tiap Minggu Tas Perintah Presiden Mengepulasi Kita Mengendalikan Implasi Dipastikan Berada Di Antara Kewadran Kewadran Ketiga Atau Antara Dua Dan Tiga Terima Kasih Saya Kira Itu Beberapa Hal Yang Dapat Sampaikan Saudara Semua Ada Beberapa Capaian Capaian Yang Telah Dicapai Dan Bagian Akhir Kami Menyampaikan Bahwa Daerah Ini Sedang Kami Sulsel Termasuk Wata Pare-pare Sedang Kami Upayakan Kami Datang Sebagai Penjabat Gubernur Di Akhir Tahun Di Bulan September Kadang Daerah Kita Angka Pertumbuhannya Hanya 4,05 Kemiskinannya 7,8 Kalau DTKS Lebih parah 4,6 Juta Kalau Dihitung Kuadran 1 Desil 1 Sampai Desil 3 Sejatinya Sulsel ini Angkanya itu Sampai 3 Jutaan Orang Ekonominya Tidak terlalu Baik Dari 9,4 Juta Penduduk Sulsel Itu Bisa Diukur Dengan Ilmu Ekonomi Tidak Bisa Dibohongi PDRB Sulsel 170 Triliun Pertahun Cek Angkanya Jadi Tidak Bisa Kita Memimpin Itu Hanya Bicara Bicara Harus By data Statistik Bukan Hanya Narasi Narasi By data Statistiknya Menunjukkan PDRB Sulsel 170 Triliun Pertahun Dibagi 9,4 Juta Penduduknya Dibagi 12 Bulan Sama Dengan Rata-rata Pendapatan Orang Selatan Masih Pada Angka 1,5 Juta Rupiah Bagus Kan Ini Jawaban Saya Tidak Bagus Karena Rata-rata Pendapatan Nasional Orang Indonesia Sudah Angka Rata-rata 5 Juta Tapi Kita Mau Menjadi Indonesia Emas 2045 20 tahun Yang akan Datang 2030 31 6 tahun Kedepan Penduduk Sulsel itu Sudah 65% Itu adalah Usia kerja Bukan 2045 6 tahun 7 tahun Yang kedatang Penduduk Sulselatan Termasuk Kota Pare-pare 65% Usia kerja Ada 2 Kemungkinan Yang terjadi 5 tahun Kedepan Kita Bergerak Maju Atau Bergerak Mundur Kalau Tidak Ada Lapangan Kerja Buat Masyarakat Kita Tauji Dibilang Indonesia Emas 2045 Ada Banyak Negara Di Dunia Dari Hampir 193 Negara Di Dunia Terdaftar Mungkin Di PBB 170an Sebagai Negara Yang lain Sedang Berjuang Menjadi Negara Itu Tidak Banyak Yang Berhasil Menggunakan Bonus Demegrafi Yaitu Usia Penduduknya Usia Kerja Berubah Dari Middle Income Tengah Menjadi Negara Maju Banyakan Gagal Terakhir Gagal Filipina Sekali Dia gagal Dia harus Ratusan Tahun Lagi Baru Bisa Melompat Negara Maju Negara Maju Di Dunia Kan Hanya 20 Yang Super Maju 7 Namanya G7 G20 Korea Selatan Saja Masih Cadangan Untuk Menjadi G8 Sekarang Baru 20 Kita Mau Indonesia Menjadi Negara Maju Yang Ke 21 Kira-kira Menjadi G21 Nanti Termasuk Kita Kita Tauji Caranya Menjadi Negara Maju Kita Harus Gunakan Bonus Demografi 2030 15 Tahun Kita Produksi Besar-besaran Sampai 2045 Pendapatannya Nanti 2045 Yang Hari ini 1,5 juta Harus Diubah Menjadi Minimal 15 Juta Rupiah Itu Itu yang harus Dilakukan Sekarang Bagaimana Mengubahnya itu Menjadi 15 Juta Sekarang Posisi kita Masih 1,5 juta Ini Terkonfirmasi Kalau di Kampung-kampung Di Boneh Di Sinjai Di Wajau Saya tidak tahu Di Pare-Pare Karena belum pernah Saya cek langsung Di pasar Kalau di Watampone Di Makassar Beberapa di selatan Saya tanya langsung Di pasar Berapa gajinya Karyawan-karyawan itu Toko-toko Pelayan Jadi juta setengah Jadi juta Doratu Bahkan Honor-honor Di daerah Gajinya Per bulan itu Hanya 400.000 500.000 Jauh Sekali Dari cita-cita Untuk menjadi Sulsel Emas 2024 Saudara-hati yang semuliakan Inilah Keadaan kita Yang sebenarnya Sulsel Wajah Sebenarnya Angka Pertumbuhannya Baru 4,4 Menurut Ilmu Ekonomi Ilmu Tak mau Sekolah kita di Amerika Sekolah di Pare-Pare Sama Tidak Tidak Mungkin Menyelesaikan Kemiskinan 7,8% Dengan Pertumbuhan 4% Minimal Sama Pertumbuhannya Minimal Juga 7 atau 8 Dan Tidak Mungkin Juga Bisa menjadi Indonesia Emas Kita Sulsel Sulsel Ini Sulsel Emas Kalau Pertumbuhannya Hanya 4% Harus Minimal 7 8% Pertumbuhannya Sekarang Bagaimana Meningkatkan Pertumbuhannya APBD Kita Kecil Maka Harus Ada Kehidupan Alternatif Yang kita Upayakan Buat Masyarakat Harus Ada Usaha Usaha Baru Harus Ada Komoditi Komoditi Baru Yang ditimbulkan Itulah Yang sedang Sekerjakan Sebagai Jabat Gubernur Sedang Kami Bangun Rumpon Hampir 100.000 Di Selatan Kami Kembangkan Inseminasi Buatan Supaya Sapi-sapi Banyak Di Selatan Kami Mengembangkan Tanaman Horticultural Pohon Cabai Banyak 200 Juta Kita Bagi Tahun Ini 100 Juta Benih Ikan Nila Kita Tabur Di Danau Tempe Bendungan Seluruh Selatan Kita Bikin Bioplok Baik Untuk Leleh Nila Dan Kemarin Baru Kita Mampir Di PT Bonar PT Bonar Di Baru Ternyata Disitu Ada Dengan Modal 200 300 Juta Ternyata Udang Paname Ini Bisa Dikembangkan Menggunakan Bioplok Tapi Bahannya Bagus Itu Dua Bulan Tiga Bulan Modalnya Sudah Kembali Kalau Itu Bisa Kembangkan Kita Akan Menjadi Pesta Udang Paname Ini PT Bomar Kemarin Saya Mampir Kita Juga Sudah Mengembangkan Horticultura Pisang Kapendis Sukun Nangka Semua Itu Semua Ini Harus Kita Produksi Besar-besaran Baru Pelabuhannya Menjadi Rame Apa Yang Dibawa Ke Kapal Kapal Pelabuhan Kalau Produksinya Terbatas Kalau Berekmi Saja Sebab Berek Segitu Saja Produksinya Setahun Paling 5 Juta Ton Tidak Mungkin Itu Terjadi Kalau Produksi Pertanian Perikanan Kelautan Di seluruh 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 Ternakan Kita Tidak Naikkan Maka Pelabuhan Tidak Mungkin Rame Itu Yang Harus Kita Naikkan Oleh Karenanya Inilah Yang Sedang Kami Kerjakan Maka Ini Harus Mentong Kita Tangan Keras Keras Yang Saya Sampaikan Terakhir Belum Bisa Sampaikan Nanti Sampaikan Kan Susahnya Kita Mengusaha Selama Ini Kan Tidak Ada Modal Mungkin Berubah Tapi Tidak Modal Nah Oleh Karenanya Alhamdulillah Tim Ekonomi Di Provinsi Sursal Bekerjasama Dengan Teman-teman Perbankan Ada Bank Sursal Bar Terima kasih Kemudian Ada BRI Ada BRI BAM Mandiri BNI BSI Jadi Bank Himbara Plus Bank Susilbar Tahun Ini Kami Sudah Mendapat Persetujuan Dari Menko Perekonomian Dua Minggu Yang Lalu Mampir Di rumah Dinas Gubernur Ada Pak Wali Kota Juga Hadir Kami Diberi Alokasi Anggaran Untuk Kredit Usaha Rakyat Untuk Seluruh Masyarakat Selatan 30 Triliun Rupiah 30 Triliun Jadi Mulai Besok Datang GKBRI Di Bangsu Selbar Itu Tidak Ada Alasan Untuk Tidak Punya Usaha 100 Juta Kebawa Tidak Tanpa Agunan Tidak Ada Gunan Bahkan Itu Nanti Dibayarnya Setelah Panen Bisa Tidak Ada Gunan Tidak Ada Gunan Agunannya Adalah Usaha Itu Sendiri Peraturannya Begitu Hanya 6% Per tahun 0,4% Per bulan Bahkan Super Super Mikro Pak Gande Juku Pak Gande Mbale Kami sudah Upayakan Dari Tahun Lalu Itu kan Susah Kasian Itu Call Storage Tidak Standar Makanya Dibawa Ke gunung Gunung Sudah Merah Matanya Baru Sampai Ke sana Di Gunung Nah Bikin Call Itu Cuma 3 juta Rupiah Mungkin Dipakai Dagang 5 juta Beli Ibelikan Dengan Super Mikro Dibawa 10 juta Itu Bunganya Setahun Hanya 3% 0,2% Per bulan Pasti Bisa Jadi Usaha Dan Ini Sudah Kembangkan Jokoni Dibang Kalau Ada Yang Aneh Aneh Tidak Melayani Bagian Saya Lapor Gubernur Apalagi Kalau Bang Sosialbar Bang Sosialbar Itu Pemegang Sahamnya Adalah Gubernur Dan Bupati Wali Kota Sudah Ada Uang Di Bang Sosialbar 1 triliun Di Situ Untuk Alokasi Kur Tahun Ini Kalau Habis Kami Di Pari Pari Semua 1 triliun Itu Lebih Bagus Nanti Saya Minta Lagi Sama Pak Menteri Ada 36 30 Triliun Harus Bergerak Kami Masyarakat Tidak Mungkin Membangun Daerah Ini Pertumbuhannya Naik Menggunakan APBN APBD Tidak Mungkin Yang Bisa Menggerakkan Ekonomi Madaerah Di Kalau Masyarakat Semua Punya Kehidupan Swasta Berkembang Tugas Tidik Pemerintah Provinsi Kota Memastikan Masyarakat Kita Bisa Usahanya Berkembang Tersara Usahanya Apa Tugas Kita Memfasilitasi Dengan Peraturan Dengan Pelayanan Dengan Permodalan Dan Macam Macam Termasuk Asistensi SDM Macam Macam Tugas Tidak Itu Sebagai Pemerintah Sebagai Pemda Saya Kira Hal-hal Baik itu Sudah Mulai Dilakukan Di Kota Pare-pare Terima Kasih Bapak Ibu Semua Tetapi Saya Mau Lebih Agresif Tahun Ini Kita Harus Melipat Gandakan Semangatnya Melipat Gandakan Kekuatannya Tidak Akan Maju Tidak Akan Meningkat Pendapatan Pertumbuhan Tidak Mungkin Maju Daerah Ini Kalau Pertumbuhannya Tidak Naik Menjadi 7-8 Persen Pertumbuhan Hari Ini Baru 4,05 Persen Caranya Berbanyak Usaha Hanya Itu Caranya Oleh Karenanya Paladinas Mulai Hari ini Tidak Boleh Tidur Harus Jalan Terus Ketua Masyarakat Harus Dampi Masyarakat Bagaimana Masyarakat Ini Bisa Usaha Jika Tidak Ketemukik Lagi Ulang Tahun 65 Tahun Depan Begitu Begitu Tonji Saya Tidak Mau Begitu Tonji Saya Dirjen Di Kementerian Dalam Negeri Satu Jagual Tugas Jakarta Biasa 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 Pimpin Indonesia Ini Lapangan Kecil Provinsi Dan Insya Allah Saya Jadi Penjabat Gubernur Bukan Satu Kali Sudah Dua Kali Saya Pernah Gubernurnya Batam Kepri Kewalina Singapura Tahun 2020 Jadi Insya Allah Saya Memahami Bagaimana Cara Menggerakkan Ekonomi Daerah Menggerakkan Kekuatan Kekuatan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Dan Kemampuan Yang Kita Punya Tidak Tidak Bisa Lagi Dikal Daerah Dengan Cara Biasa Tidak Bisa Lagi Dikal Dengan Cara Manual Tidak Bisa Dengan Narasi Narasi Hanya Menyenangkan B data B angka Angkanya Apa Tadi Kelihatan Angkanya Pertumbuhannya Sekian Stuntingnya Turun Jadi 79 Kemiskinan Turun Itu Baru Pemimpin B data B angka Tidak Bisa Dengan Narasi Kelihatan Hasilnya Nah Memang Pertumbuhan Kita Ini Rata Rata Masih Rendah Di Sulsel Mau Sulsel Bagai Indonesia Maju 2045 Mulai Hari Ini Mulai Besok Kita Harus Sisingkan Baju Lagi Di PdCM Itu Bidah Kita Kita Lagi Pindah Kerja Harus Lebih Kuat Cangkul Harus Lebih Rajin Turun Pemimpin Harus Lebih Banyak Turun Masyarakat Jangan Terlalu Banyak Foto Foto Di Kantor 70% Pegawai Saya Minta Di Sulsel Turun Ke Masyarakat Jangan Tinggal Di Kantor Iya Provinsi Sulsel Saya Bilang Bukan Jalan Uri Sumuharjo Uri Sumuharjo Itu Adalah Kantor Gubernur Sulsel Itu Pare Apalagi Sawito Malili Bone Mare Taneteng Banteng Mabiring Patiro Itulah Seselatan Seselatan Itu bukan Jalan Uri Sumarjo Maka Saya Sudah Minta Di Provinsi Kaciyoto 70% Pegawai Seselatan Harus Tiap Hari Turun Ke Daerah Dan Ketung Masyarakat Dengan Begitu Kita Akan Mengubah Wajah Seselatan Saya Kira Demikian Beberapa Hal Yang Sampaikan Sekali Lagi Atas Nama Pemerintah Provinsi Selatan Atas Nama Masyarakat Tabek Tematuaku Semua Saudaraku Semua Selisur Melebihku Pemimpin Dan Masyarakat Kota Pare-Pare Kami Ucapkan Selamat Ulang Tahun Kota Pare-Pare Ke 64 Tahun Kebiasaan Kebiasaan Saya Setiap Air Sambutan Harus Ada Papas Setumat Tua Kenapa Saya Membudayakan Kita Kembali Membaca Surat Surat Atau Wasiat Wasiat Orang Tua Kalau Pantun Pantun Budayanya Orang Melayu Saya Gubernurnya 2020 Di sana Gurindam 12 Kalau Kita Tidak Mengenal Pantun Yang Kita Kenal Adalah Wasiat Papas Setumat Tua Dan Itulah Yang Mempengaruhi Jiwa Dan Kepribadian Orang Bugis Makassar Tanah Toraja Mumpu Mandar Bahasanya Boleh Beda Tapi Pemaknanya Kurang Lebih Sama Dan Itulah Menggerakkan Kita Kepribadian Kita Membedakan Orang Bugis Makassar Mandator Raja Membedakannya Dengan Bangsa Bangsa Lain Di Dunia Ijinkan Saya Mengutip Singkat Di Akhir Pidato Ini Mengutip Pesan Bijak Papaseng Dari Lelur Kita Tomat Alupai Papadicemo Lepadamu Rupatau Ingerangi Papijamu Padamu Rupatau Lupakan Kebaikannya Anda Pernah Anda Lakukan Terhadap Sasamamu Justru Ingat Keburukan Yang Pernah Anda Lakukan Terhadap Sasamamu Sama Halnya Jika Tangan Kanan Memberi Tidak Perlu Tengang Kiri Tau Dengan Begitu Kita Akan Selalu Berupaya Untuk Berupaya Kebaikan Sama Semua Saudara Semua Ada Banyak Hal Yang Kita Harus Lakukan Semua Kehari Hari Kedepan Membangun Sursal Saatnya Kita Kembali Bersatu Saling Mendukung Daerah Ini Hanya Bisa Maju Jika Sama-sama Semua Harus Sama-sama Terbuka Termasuk Ulamanya Termasuk Toko Agamanya Toko Adatnya Pare-pare Ini Adalah Kota Pusatnya Dari Kawasan Ini Di Sulit Selatan Sudah ratusan Tahun Yang Lalu Daerah Ini Dan Pare-pare Masyarakatnya Sangat Baik Menerima Orang Dari Macam Peradaban Sudah ratusan Tahun Yang Lalu Oleh Kerenanya Kekuatan Inilah Menjadi Modal Kita Pare-pare Yang Harus Kita Pertahankan Sekira Terima kasih Sekali lagi Bapak Ibu Semua Selamat Ulang Tahun Ke 64 Wabila Itulah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pohon berkenan Untuk Menyaksikan Pejabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Prosesi Penandang Tanganan Prasasti Kami Undang Dengan Hormat Kepada Penjabat Wali Kota Pare-pare Dan Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Dan Juga Ketua DPRD Kota Pare-pare Demikian Sambutan Dari Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Yang Mengapresiasi Upaya Pemerintah Kota Pare-pare Dalam Menekan Implasi Tentunya Dan Mendukung Upaya Dari Pemerintah Kota Pare-pare Untuk Menjadikan Pare-pare Kembali Menjadi Pintu Gerbang Melalui Pelabuhan Kota Pare-pare Dan Mengembalikan Kejayaan Pare-pare Sebagai Kota Pelabuhan Sementara Kita Simak Penandatanganan Peresmian Beberapa Program Termasuk Yang Baru Saja Selesai Yaitu Gedung Perpustakaan Kota Pare-pare Yang Berada Dekat Pelabuhan Kota Pare-pare Dana Alokasi Khusus Perpustakaan Nasional Senilai 10 Miliar Pada Tahun 2023 Dan Pembangunan Telah Selesai Di Tahun 2024 Dapat Dapat Digunakan Disaksikan Penjabat Gubernur Selesa Batyar Baharudin Dan Ketua DPRD Kota Pare-pare Insinyur Kadun Kadir Penjabat Wali Kota Dan Dirjen Perpustakaan Menandatangani Prasasti Peresmian Perpustakaan Kota Pare-pare Tersebut Kami undang Dengan Hormat Kepada Sebagai Yang Dikemukakan Oleh Gubernur Selatan Bahwa Kota Pare-pare Termasuk Lima Dari Kota Kabupaten Yang Menjadi Indikasi Inflasi Di Sulawesi Selatan Sehingga Upaya-upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Pare-pare Melalui Tim Pengendali Inflasi Kota Pare-pare Itu Sangat Diapresiasi Oleh Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Izin kami Silakan Kepada Anggota Forum Komunikasi Daerah Untuk Bergeser Di Barisan Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Seperti Yang Dikemukakan Tadi Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Dirinya Berharap Bahwa ASN Lingkup Pemerintah Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan Dan Pemerintah Kota Sesulia Selatan Tidak Hanya Ada Di Kantor Tapi 70% Untuk Kembali Menyapa Rakyat Mendengarkan Keluan-keluan Rakyat Yang Pastinya Untuk Pelayanan Yang Lebih Baik Sesi Foto Akan Kita Pandu Dalam Hitungan 3 2 1 1 Sempat Sempat Juga Dipaparkan Bagaimana Pemerintah Sulawesi Selatan Dan Tim Penanganan Inflasi Menyiapkan Dana Lebih dari 30 Triliun Untuk Masyarakat Sulawesi Selatan Untuk Dipergunakan Berusaha Foto Telang Tadi Sempat Dikatakan Bahwa Agunan Di Atas Maaf Agunan Di Yang Sampai Berbahagia Dan Apabila Nanti Kemudian Para Petani Atau Nelayan Ataupun Masyarakat Sulawesi Selatan Mendapatkan Kesulitan Untuk Pencairan Dana Tersebut Penjabat Sulawesi Selatan Akan Berusaha Membantu Tarik Sumbang Umar Raja Risalo Karajai Menjadi Dewasa Seorang Laki-laki Adalah Takdir Hidupnya Dibuat Untuk Berjuang Walau Derasnya Gelombang Yang Menghantam Itu Lebih Mulia Daripada Berbalik Haluan Keresahan Yang Tak Tertutupi Kekuatan Dalam Doa Hingga Penantian Berujung Kesyukuran Penata Tari Aryoburnama SPD Penata Musik Agil Roman Sya SPD Terimalah Persembahan Tari Sumbang Marajari Salok Karajai Dari Sanggar Seni Melati Kota Pare Pare Di bawah Binaan Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kota Pare Pare Selamat Menyaksikan Kepemudaan 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 эк controls Podean Kepemudaan selamat menikmati 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 selamat menikmati